Nyawa seorang perempuan muda harus melayang karena diduga ada celah cukup besar di antara pintu lift Bandara Kuala Namu. Pertanyaannya, kenapa bisa ada celah seperti itu? Keluarga korban pun melaporkan 6 perusahaan termasuk Angkasa Pura 2 ke polisi. Korban bernama Aisyah terprosok saat keluar dari lift di Bandara Kuala Namu, Delhi Sedang, Sumatera Utara. Korban ditemukan 3 hari setelah kejadian dalam keadaan meninggal dunia. Jatuhnya korban terbilang janggal. Pihak polisian kini tengah mendalami mengapa ada celah yang begitu besar di antara pintu lift. Untuk menentukan apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Kenapa ini ada ruang? Ini menjadi bagian dari pemeriksaan teman-teman Poresta Delhi Sedang. Kenapa itu lift bisa terbuka padahal itu pintunya ada di sana? Nah ini juga bagian dari pemeriksaan oleh Poresta Delhi Sedang. Khususnya baik kepada pengelola bandara maupun nanti pihak pabrikan yang memasang lift itu. Pihak keluarga korban Aisyah Sintadewi Hasibuan selasa sore mendatangi baris krim Polri melaporkan 6 perusahaan termasuk Angkasa Pura 2 terkait dugaan kelalaian jangkuknya Aisyah dari lift Bandara Kuala Namu. Nah ini pertanyaan kami kenapa tidak dicek lebih dahulu CCTV yang ada di dalam lift? Kenapa ditunjukkan CCTV yang di luar lift? Sebelumnya Hotman Paris Hutapea resmi menjadi kuasa hukum keluarga Aisyah. Hotman juga akan melayangkan somasi ke 6 perusahaan di bawah naungan Bandara Kuala Namu. Tim Liputan Am SjTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!